assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai bi lover less lover dibanapun kalian berada jumpa kembali dengan channel kesayang kalian tentunya di channel lesslar update siang hari ini mimin akan membagikan rangkuman kegiatan abang mirar selama sepekan kemarin ya tapi sebelum di sana jangan lupa like comment serta subscribe nya dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan ter-up-to-date mengenai lesslar Oke sini mimin akan membagikan postingan terbaru dan terhangat yang pertama nih yang pertama yang paling hangat jangan lupa ya dateng kalau enggak bisa dateng boleh tuh ada kegiatan abang bilar siang ini ya di di follow ya di bigoku Riki Bilar 12 bigo live video yang ini yang ingin video call-an dan ngobrol berbang sama abang bilar jangan lupa sweep up di informasi yang pertama yang kedua vitamin yang bakalan buat kalian terpersona ini kegiatan semalamnya ayo keluarin semua vitaminnya happy set my teman-teman disini ada abang bilar yang lagi berjoget ria sama dede Lesti kemudian disini ada juga abang wilar yang lagi entahlah mimin nggak bisa bilang ya itulah kemesraan yang dibagikan oleh salah satu sahabat dari Lesti dan disini kita akan mengulas kegiatan abang bilar kemarin ya mulai dari penghargaan di SCTV Awards 2020 kemudian paginya syuting cinta cita nikita di cinema art kemudian langsung ke carnaval SCTV langsung lagi malamnya ke Semarak Indosiar ini yang mimin tahu jadwal kakak kemarin ya wow padat banget semoga lelahmu menjadi lelah ya kak jaga kesehatan Kak Bilar pokoknya di jaga kesehatannya jangan sampai sakit lagi kemudian info yang ketiga pencinta Lizky Bilar itu kejuara gemuk sama Kak Nopapratiwi 39 ayo disini kalau seti nyolek-nyolek nih beliau gemes sama Kak Nova apa keponakannya Om Ilal ya hahaha ayo yoyo dua keluarga sudah saling jatuh cinta sepertinya tinggal nunggu hilal dan halanya ya dan info selanjutnya untuk hari ini 27 menit yang lalu dari leslar mod leslar mod.id disini captionnya Bang Yudi penjelamat pasukan Leslar nih wkwkwk makasih loh disini Bang Yudi kemarin ya telah memberikan klarifikasi bahwa hilal jagain eti pesakit nah banyak yang memberitahu bahwa hubungan mereka adalah settingan tapi Bang Yudi langsung klarifikasi bahwa hubungan mereka bukan bukan settingan tapi memang yang beneran ya tidak pernah ketemu karena leslinya lagi sakit bolak-balik kemar mandi masa lagi sakit harus ketemuan mulu kan enggak etis Oke itu sedikit kegiatan demi kegiatan yang dilakukan oleh Abang Bilar mulai dari semalam dan sampai pagi ini semoga Abang Bilar selalu sehat dan bisa kebeli rumah barunya ya udah dua tuh yang mau dibeli semoga sehat lancar selalu riskinya dan bisa segera menghalalkan bidadari kesayangannya selamat siang jangan lupa like comment serta subscribe nya dan bunyikan lonceng tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info info terupdate mengenai leslar selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh